Laylatul Qadar dari kata laylan, maksudnya malam. Padar artinya kemuliaan. Malam kemuliaan? Betul. Malam kemuliaan. Apa maknanya? Malam yang lebih baik dari seribu bulan. Jangan selalu mengeluarkan bahasa yang selalu kena fitnah. Jangan. Pak Kades harus sekarang ini sampai 2024 jangan terlalu banyak di fitnah. Dia yang ngerti kawalan bakas tau itu. Jadi saya buka saja barangkali ya? Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai ketua Risma ini. Ya, bagaimana ya? Masjid ini saya sengaja ini undang ke bapak-bapak juga, teman-teman, anak-anak muda. Yang saya hormati dulu Pak Kades. Mohon maaf ini sudah ajak dapat di warung. Biasanya di taman kota tuh. Ini tiba-tiba juga buat telepon. Berapa hari ini? Kita mau bakas kawin orang tadi. Bagaimana? Apa yang mau dibahas ini? Coba. Ini saya tenggelamannya. Tunggu dulu. Ada juga kawin bulan Ramadhan. Ada, ada. Tadi ada rumah telepon dari Wani. Wani jauh sekali. Maka saya bilang pending saja dulu. Nanti habis imsak baru dikasih. Bagaimana? Coba dijelaskan. Masalah. Shuting hari ini sampai selesai saya ketawa terus saja. Bagaimana ketua? Isu yang beredar ini. Kemarin kan sempat isu penguja setan kemarin. Jadi ada lagi isu baru Pak Kades. Tentang pencurian kotak amal. Di kampung sebelah sudah kejadian kemarin malam. Bangun pos ronda kalau begitu. Boleh juga. Di dalam masjid dibangun pos ronda bagi marit. Bangun juga boleh dibangun Pak. Yang kelompok-kelompok apa namanya itu? Kalau penjaga wilayah itu? Kalimah. Ah, Kalimah. Satgas Kalimah bisa juga. Ya kalau untuk lebih modern CCTV saja pakai desk. Taruh CCTV. Apa banyak orang habis sembah yang tidur pulang sudah dengan kotak amal? Aduh. Tentu bawah gini itu. Tapi anggaran Risma. Ini bukan cuma kotak amal. Ada yang sandal dia bawa. Tapi lumayan saldonya kemarin. 4 juta lebih. Oh di dalam kotak amal? Di dalam kotak amal. Karena lambat diorang kasih keluar jadi hilang. Pas di pertokohan orang ini. Apalagi ayam begini kan? Iya. Se deket-deket begini di pertolongan nih. Nanti jaga dianu mereka di... Apa? Pasar Lentur. Pasar Lentur. Tapi lagi. Berarti. Ketua. Lagi musim ini ketua. Tadi sore sana nonton TV. Di daerah Palembang itu didapat Pak. Tapi didapat dia. Bonyo. Itu di masjid. Berarti memang. Betul yang dibilangkan Daupan. Mendekati Lebaran sudah. Tapi beda lagi. Di Medan beda. Oh di Medan lah. Beda. Didapat. Ya didapat. Iya. Diambil petak amal. Dikasikan takjil dia saja. Lapar orang biasa. Oh bijak. Bijak. Jangan dipukul. Itu kekerasan itu Amda. Sesuai wajunya bijak. Berarti kalau dia dikasih takjil baru diambil. Awas. Awas. Jadi begini. Ini Mas Murni dari Yaman. Jadi bagaimana? Solusimu bagaimana ini Amda? Nah itu saya makanya kumpul. Bagaimana kira-kira solusinya. Karena kejadian di Surabaya. Kotak amal dicuri. Dengan. Bukan cuma kotaknya. Amat lama hilang juga. Bagaimana itu kira-kira. Itu yang saya jaga. Ini Pak Kades orang Risma mungkin tidak. Kelalayan barangkali ini. Kalau menurut saya Pak Kades. Mestinya kan di masjid begitu harus ada. Saya kira begini. Ini kan sudah lagu lama ini. Seandallah hilang. Bahkan talkun dia lupa di masjid. Talkunnya. Nah ini yang terus-terus berlanjut. Nah tentunya penyadaran-penyadaran kepada masyarakat ini. Penuh cerama-cerama itu. Apalagi ini. Leluh Tulu. Kadar. Kadar. Iya sudah dekat ini. Sudah dekat. Sudah disini saya diinger tadi. Sudah luar kembali. Sudah luar kembali. Sudah luar kembali. Sudah dekat. Sudah kembali. Dibamatin di sini. Kadar. 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 Bukan Kadir. Kalau Kadir. Saya kira Kadir. Tadi sudah beri telfon sama saya Kadir. Kadir. terimakasih Cuma dikasih begini nih, tidak perlu ditin Bukan sidik jari deh, jangan terlalu banyak begini-begini pak, nanti di fitnah lagi Posisinya kalau terlalu banyak di begini, apa di fitnah lagi orang Jangan, ini modern sekarang Oh modern sekarang Ini hape boleh-boleh kemarin, perjalanan dinas Perjalanan dinas Assalamualaikum Pak Sekdes Dimana posisi? Ya Oh iya pas-pas tuh Coba kesini bawa kemarin tuh dari Anu itu Mungkin bisa menjadi solusi dari Bang Sulteng Ada Bang Sulteng di situ? Oh iya, bawa kesini sudah, di warung sini Ada urusan apa lagi Bang Sulteng? Nah ini juga Sanit Sekdes ini Warung yang orang mau lapar-lapar Kalau mau lapar lapor kesini Coba kesini Coba kesini Coba kesini Coba kesini Oke oke, makasih Salam Ini Sekdes, Bapak di Bang Sulteng Janjian beliau hadirkan Bang Sulteng Padahal bangkas masu-masu proposal juga dia Tidak, begini 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 Tidak, looking Tidak, sait Tidak, tidak Tidak, suka Tidak, tapi Tadi sama-sama sholat di masjid Cuma ini dari Karantaruna undang saya Risma, Risma Risma tadi Kita juga Karantaruna Saya bilang Pak Sekdes saya duluan ke sana Dia lagi mau laksanakan diukuran tadi Tapi saya pikir tadi Pak Sekdes tidak ikut dengan kita Programnya Bang Sultan yang kemarin itu lagi dijalankan Itu sudah Oh luar biasa Sek Kades ini luar biasa Cepat dia urus ini urusan Bang Sultan ini Jadi saya melapor dulu ini Pak Sek, diantik saja Pak Kades Oh sudah Kades Saya melapor sedikit bahwa anggaran sudah saya pindahkan ke Bang Sultan Yang kemarin Yang kemarin Insya Allah kita bikin Tugu Amin Sudah oke Tugu ya Pak Kades Maaf saya bicara dulu Pak Kades Ada romba telpon, mau pesen baju barengka Pak Kades Jangan keteran verifikasi yang full Kirim di Bang Sultan saja Jadi kenapa ini apa masalah Gimana Pak Ketua Ini kebetulan sudah ada ayah juga disini Ada ayah Eh ada ayah Kita juga disini Kita ini kan lagi marah Isu-isu kehilangan kotak amal Kasian juga kan orang punya uang Kita sih iya Kasian juga Kebanyakan juga biasa Masianya juga hilang Tapi bukan di kampung salah Cuma kita menjaga Jangan sampai terjadi disini Jadi pas-pas ini Pak Ketua Ada yang kita sosialisasi kemarin Di sebelah Apa Keris Bagaimana Jangan bawa keris kemarin Ini orang masa orang bulan suci ramadhan Ini programnya Bang Sultan Jelaskan dulu silahkan Ini Jangan-jangan kamu rombong Tidak Kenang Jangan bawa pisau Sampai nanti Eh Bukan saya Di nonton hidupan Hati-hati Pak Kades Jangan selalu keluarkan bahasa yang selalu kena fitnah Jangan, Pak Kades harus sekarang ini sampai 2024 jangan terlalu banyak di fitla Dengar kelawan bakal setahun Siapa ini Pak Wali? Tadi kita bareng jauh apa Chris? Bareng jauh apa Chris? Tidak, Chris itu silahkan dijelaskan Jadi Chris itu bawa bapak seperti barcode Dimana kita bisa langsung scan di merchant Bukan Dia kaya barcode, scan pake handphone dari nomor rekening kita Jadi bisa langsung terbayarkan dengan nominal Nah canggih juga Pak Sultegi Ada juga begitu Masuk-masuknya di kota ngamal bagaimana? Nah, jadi itu kita bisa meminimalisir dengan penggunaan uang cash Jadi bisa langsung tanpa ada transaksi uang cash Jadi langsung masuk ke rekeningnya, rekening masjid Bukan seperti kita masuk mall biasanya Oh bukan, itu Peduli-peduli Lalu Bukan, bukan Barcode nya seperti itu Hampir sama, kan barcode juga itu Iya Kalau itu Pak Karena itu empat kali kena COVID Jangan terlapetin dia Jadi Chris itu Makanya tadi Pak Kades kaget itu jangan kau mau bawa Chris Bukan Pak Jadi Chris itu tulisannya kan Q Tapi kita karena orang Indonesia Jangan sok-sok bule Jadi kita bahasanya Chris Oke Bukan teoris Chris itu kepanjangannya Quick Respond Indonesia Standard Oh my God baby Tunggu dulu Tanya ujang dulu bagaimana? Apa artinya itu? Tanya ujang dulu, bagaimana? Apa artinya itu? Oh sudah Jadi yang ada alasan tidak punya uang kecil Abis Ketua Nurisma Eh sudah satu tahun Nanti di-scan-scan itu Belum papaya dia Oh itu modelnya Sudah itu Oh ini harus begini dia Iya tinggal di-scan Ini yang ditempel ini Nah Ibu Ayah ini sistemnya dari handphone Di-scan Iya dari handphone juga bisa Atau mau di-print bisa Jadi nanti Kita mau pakai Dompat virtual Eh ibu siapa tadi namanya? Ibu Ayah Ayo ayah Kita apanya Afgan Kenapa? Kenapa? Kau mengalihkan dunia Ayo 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 nanti langsung muncul nominalnya misalnya saya belanja Rp50.000 langsung saja Iya langsung muncul Rp50.000 dan kenapa dibilang Chris atau quick response Indonesia standar itu maksudnya dia cepat jadi dia pas kita scan dia langsung otomatis masuk ke rekeningnya kalau untuk rumah-rumah ibadah itu dia free potongan kan kalau Chris ini sebenarnya dia ada lagi persen-persennya ada lagi persen-persennya jadi kalau untuk rumah-rumah ibadah misalnya orang cowok jadi nikahin tidak ada pakaian terbelanja Oh jadi tidak ada potongan untuk rekening masjid Iya untuk rumah-rumah ibadah bukan cuman masjid misalnya gereja atau pura atau pokoknya rumah ibadah apa mau pakai itu free dari berapa sumbangan orang tidak ada potongan ketua Risma sampaikan ketua Risma di masjid dan di seluruh wilayahnya Pak Kades kalau bisa kita dibagi ada dua satu pegang kotak amal satu pegang itu tadi apa Chris jadi silahkan pilih Oh tidak ditempel saja di kotak amal nah ini dicurdas ditempel jadi satu satu anu begini bagaimana kalau dia ditempel masih ada kemungkinan hilang jadi kalau ada yang bawa kotak amal itu Chris ditempel saja di di luar maksudnya tetap konsepnya kotak amal tapi tidak ada lubangnya tetap ditempel disitu dia punya barcode jadi kalau menurut saya kadang-kadang kalau kita tempel kadang-kadang kalau kita dia lewatkan tapi kalau kita pengen 2G malu dia ada uang ini ada masuk uang jadi tidak ada jadi ceritanya tidak ada lagi ruang alasannya orang begitu jadi bagaimana menurut Pak Kades itu apakah boleh nanti di kampung kita begitu Pak atau jangan silahkan saya saya kira teknologi ini memudahkan untuk kita semua cuman kita harus sosialisasikan juga Pak kesehatan yang itu betul tukasnya Pak Sekdes ya jangan lagi Kades disuruh bahasa iya tidak perlu ya Pak Kades tapi kalau dekat-dekat 2004 kepala-kepala seksi itu disuruh RT-RT nya ini barang kalau tiap malam kok cerita orang pasti tahu semua sudah kalau perlu di Bang Sultan semua saja kita pindah semua uang itu tapi memang dengan adanya begini Bang Sultan itu hebat betul bagus oh iya dan tadi kan saya bicaranya misalnya 50 ribu padahal sebenarnya scan barcode Chris itu dia untuk transaksinya dia dari satu rupiah bukan maksudnya dia dari satu rupiah dia sudah bisa jadi alasannya orang ih kalau pakai itu kan mungkin minimal ada potongan apa gitu atau 50 ribu tapi kalau transfer biasa minimal 50 ribu kalau Chris ini dia dari satu rupiah dia sudah bisa bertransaks satu rupiah bisa kalau ini dengan ini masa satu rupiah kamu jadi begini biasa kita kalau setiap hari menyumbang-menyumbang itu deh saya tak biasa mobil deh mobil, mobil, kadang begitu rumah saya bikin kayak undian memang gimana Pak Kades? tunggu dulu warga saya dari mana ya? tunggu dulu warga dari mana ya? mungkin maksudnya saya punya kanda open ini Pak bukan tim sukses tim sukses maksudnya mobil itu mobil ambulans yang dia sumbangkan bukan mobil-mobil memang karena kita kalau lihat silakan ayah dan lihat baju-baju kita beda Pak dengan bajunya beliau ini silau baru kata tadi deh dari Yaman ini mas semuai ini itu pakai barco ini kalau dikasih gini keluar barco ini mas keluar mas keluar kalau saya tavurenga begini nih ya jatuh semuai tunggu dulu saya baru denger tavurengganya maksudnya dihempaskan jangan dipotong jangan dipotong jangan dipotong jangan dipotong jangan dipotong bahaya harus langsung haus terus haus terus tapi tunggu dulu bagaimana syaratnya kan cerita kita kan memang sudah menabung di Bank Sultan tinggal bagaimana proses krisit krisnya itu bagaimana apa prosedurnya kalau memang sudah ada tabungan di Bank Sultan jadi mungkin saya tinggal butuh KTP KTP nya pengurus tidak apa-apa Bu jangan bilang seluruh tukar 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 supaya Lisma disini tidak tidak supaya mau denger langsung Pak Kades ini biar dekat tidak apa-apa maksudnya Pak Kades ini pindah supaya kau mengerti supaya paham eh baru yang kedua dek apa kamu menerit tadi apa kamu menerit tadi biar dia kau bawa dek tidak apa-apa jangan jangan jadi KTP pengurus sama nanti pengurus apa masjid Risma sama kan kalau pengurus Risma itu dia ada susunan pengurus atau SK ya itu sama nanti foto masjidnya sudah itu saja karena sudah ada tabungan kan berapa lama prosesnya prosesnya itu kalau dari kita kita naikkan tetap kenaikan kantor pusat paling lama 5 hari kerja sudah keluar barcode itu paling lama kalau kita lagi sibuk kalau kita lagi tidak sibuk ibu ayah kalau masuk hari ini misalnya Jumat hari ini masuk kan iya Sabtu mau ditarik bisa? nah kalau Kris itu Kakawim jadi dia istilahnya di sitol atau dimasukkan ke rekening H plus 1 oh jadi hari Jumat masuk Senin bisa dicabut lah kan hari Minggu tutup ya eh nggak kan ATM bisa juga oh nggak ada ATM ya oh langsung tabungan barcode aja oh iya oke 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 berarti hari Senin masuk Rabu bisa ambil selesai kan belum hamin satu kan eh H plus 1 iya cuma bedanya gue ya kiri sini dengan Pak Wim apa iya Pak Wim ini biar cuma sehaga begini langsung masuk di rekeningku seman nah kenapa dia H plus 1 karena semua transaksi per hari itu dihitung dulu di akumulasi dulu di jumlah dulu toh transaksi sampai sorenya baru dimasukkan pagi-paginya dimasukkan ke rekeningnya masjid berarti berarti tidak langsung begini ya di kayak di tabungannya langsung ada ini biar 2 ribu 2 ribu oh nggak begitu ya tapi dia begitu kan dia dia ada jadi kita pakai aplikasi yang namanya Finpay jadi nanti di aplikasi itu dia per detik Winpay Finpay kalau kamu beli ini we can pay iya jadi misalnya sekarang saya scan misalnya jam 7 ya jam 7 jadi langsung ada laporannya jam 7 ada orang yang sumbang misalnya 20 ribu dan itu rinci siapa namanya iya sekarang saya tanya dari mana misalnya Risma itu akan percaya dengan Bang Sulteng ada rincian jelas begitu nggak dengan nama-namanya dengan angkanya dikasih nggak maksudnya bukan jangan nanti Bang Sulteng langsung kasih totalnya Akan singsainya ada rekening perannya ingin transparansinya itu harus jelas jangan nanti cuma gara-gara itu ribet orang bilang gak usah lah pake kris rugi jadi kita harus kasih yang paling simple paling enak begitu saya mau tanya lagi nih barcode itu bisa diperbanyak tidak? bisa bisa tempel di sini nih Pak Kedes ada juga di kotak di pintu masuk kalau perlu siapa tau orang pakai 10 supi Pak duduk tapi minta maaf ini harus ditanya baik-baik dulu ini diperbanyak Pak tidak boleh ditaruh di ruangannya Bapak tidak boleh karena kalau di ruangan Bapak misalnya ada orang mau datang mau bahas ogo Bapak Bapak kasih kris ya tidak boleh tidak boleh ini buat di masjid iya tapi kalau begini ada yang mau kasih Pak Kedes tapi Pak Kedes bilang kasih masuk di kris masjid saja oh pajak nanti masuk di pereri Mahfud MD panggil Bapak jangan jangan kita pelari ke sana mau sekali nanti mau sekali sudah dia mau sekali sudah dia Insya Allah Insya Allah berarti nanti Pak Ketua Risma langsung ke Bang Sultan Palo Barat iya langsung ke Bang Sultan Palo Barat nanti ditemani Ujang karena Ujang sudah bikin kan saya juga sudah saya juga sudah percaya dengan ibu ayah ini jangan panggil ibu siapa kakak siapa kakak belum ibu ayah itu paling suka panggil ayah aja disini ayah aku mau jenang jeduk saya tau ini jadi foto jadi Pak Kedesong tunggu dia functional coba 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 diantar diantar saya ini kan sudah percaya sama dia nah kalau memang itu uang hilang yang krisnya itu saya langsung telepon tim Sar karena cantiknya tidak tertolong Oohh...! Gitu-gini bangkut nyawa... Saya tadi divisik sama anu. Sama Ketua Risma. Wim, kau saja ambil ini. Saya bilang jangan. Ada istri di rumah takut. Tapi Ketua Risma, tahu tidak persamaan Ketua Risma sama Udara malam hari ini? Uduh! Uduh! Tunggu, tunggu, tuntingkan lagi ya! Uduh, ngelaki, tak, tolong kita. Apa itu? Ulam-ulam, kersamaan... Tau tidak apa persamaan ketua Risma dengan udara malam ini? Saya tahu! Tuh! Dia mau tahu! Oh gila! Dia tahu! Dia sudah tahu! Ya sudah tahu! Karena dia bilang udara malam ini sama-sama gelap! Oh buka! Oh tidak! Tidak! Mati kepotong Fatilan! Oh iya! Oh iya! Lanjutulah! Saya sudah berjudul sedikit! Saya tidak mampu bicara yang begitu-begitu. Artinya di luar... Ulang-ulang! Ulang! Ulang-ulang! Tapi tahu tidak apa persamaan ketua Risma dengan udara malam hari ini? Apa itu? Persamaannya? Karena persamaannya ketua Risma sama-sama menyejukkan hatiku. Ketua Risma! Tidak! Memang saya ini kayak kipas angin meskal. Kayaknya bukan dia bilang tadi ketua Risma. Ketua Risma! Oh dia bilang tadi ketua Risma! Ada Risma di sebelah! Sudah mau kemarin Risma! Sudah dimana? Sudah dimana? Masa ingin! Masa ingin! Masa ingin terus! Masa ingin! Selain Chris bisa bayar online kan? Saya dengar juga Bang Sultan bisa debat ya? Betul! Apa itu? Debat! Unifel! Geseg! Deseg! 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 A ke bank B itu masih ada 6.000 Ini ibu siapa tadi namanya, ayah? Ayah saja, ayah. Ibu Tisa, kita tahu avatar? Apa? Apa jurulkan yang kita tahu? Tidak. Avatar itu bisa mengendalikan cuaca, api, tapi bank sulteng bisa mengendalikan uang. Ini luar biasa. Kayaknya brand ambas salur bank sulteng pindah dari sini. Mau pindah ini brand ambas salur dari sini ke sini. Hei, berat di sini sudah. Berat di sini. Waktu ini kita di sini. Bukan roko dulu deh. Jadi begitu Pak Wehman. Berarti itu ya, kalau transfer antar bank masih ada. Tapi kalau antar bank untuk ke kris, itu tidak ada yang ada. Jadi gini. Oke, kita sudah paham semua tadi. Nanti Risma, nanti coba koordinasi dengan masjid kita. Berapa masjid kita di sini? Ada tiga. 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 Yang kamu ber teste di sini. Tiga. Tiga. Tapi sih. atau memang tidak. tapi tadi kristal yang tadi saya tanya itu kalau debit itu bagaimana? gesek jadi sekarang ATM bang Sulten itu sudah bisa dipakai gesek atau debit untuk transaksi pembelian seperti kesualaian itu ATM bersama juga maksudnya semua bisa? bisa kayak wang kecil begini bisa juga? nih bisa, jadi semua ini contohnya, contoh kartu ATM bang Sulten yang terbaru, desain terbaru oh ada bunga apa itu ya? anoa oh anoa wawesi sisa satu pesan ini dari, untuk bang Sulten, siapa tahu bisa carikan ATM yang biar, ATM pergi bak belanja nanti kita tunggu di rumah saja itu biar di Amerika belum marah kan? ayo iya lalu barat kan? lalu barat siapa direkturnya lalu barat sekarang bang Sulten? eh kepala eh kepala sorry, kepala cabang kepala cabang ibu Yeni kasih tau ibu Yeni parselnya Pak Oppan nanti antarkannya semua iya 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 Jalan-jalan ke Bekasi Jalan-jalan! Itu yang saya tunggu Kak Bisa Kak, jangan cuma ditanya Nanti Kakak barcode deh Jadi Pak Ketua Arisma sudah masih ada? Jelas? Aman Pak Kedes? Tinggal Pak Ketua Arisma Sisa urusan sosialisasi saja Pak Kedes Pak Ketua, nanti kalau ada berkas yang perlu dikomunikasikan Nanti kita siapkan sama-sama Saya pikir sudah jelas Mas Ekdes, sisa Anu ambil kertas nanti Atau tidak ingat saja Nama-namanya kita untuk kirim parcel nanti Jadi, saya temani dulu teman-teman dari Anu Ya, antar dulu Kayaknya Ustadz tadi baca ini juga saya Abis bawa baca di sana Keman lagi darah ini? Saya antar pulang Taklinenya Bang Sulting satu kali Taklinenya loh ya Kita ulang tahun ke-54 Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Bang Sulting Capri Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun ke-54 Bersinergi Membangun Daerah Lebih simpel Bersinergi Bersinergi Membangun Daerah Dek, dengan adanya Sarabat Channel Bang Sulting akan meletus Bukan meletus Bukan meletus, pica Meledak tadi Bersinergi Bersinergi Membangun Daerah Bersinergi Membangun Daerah Bang Sulting Bersinergi Membangun Daerah Terima kasih ucapan dulu untuk Bang Sulting untuk ulang tahun Yang ke-54 Kita sebagai anwe warga Sarabat Mewakili warga Sarabat Kami dari kampung Sarabat ya Mewakili kampung Sarabat Mengucapkan selamat Hari ulang tahun Bang Sulting yang ke-54 Semoga senantiasa Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Dan tetap eksis membangun Daerah Amin Terima kasih Terima kasih Pak Kadesku Yang terpenting adalah Semoga Daerah tersebut Masukkan tabungan ke Bang Sulting Jadi Ini baru Pak Kades Apa? Kau cari samanya Pak Kades ini yang peduli dengan daerahnya bos Tidak ada Kalau begini biar 30 prio deh Tidak ada Sampai mati kalau pun Tunda itu Tunda Tunda Jadi Pak Kedua Risma Pak Kades Saya antar lu sebentar Karena saya juga mau lihat Pak Ustadz Kayanya sudah habis bawa nusul Qur'an Ada dia bawa caramat tadi Ada sedikit yang sama bicarakan juga Boleh? Segera dibawa Ustadz Ayo Jadi Pak Kades kita tolong jalan Ayo 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 Pak Sekde saya itu belum masih sengel deh Sengel 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 Kita berani berani bicara Kirim ke Rekening ke adik-adek ayah Istri saya di rumah minta tomate Bisa diberikan Waalaikumsalam 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 Ustadz Dikajar Pak Ustadz Dulu nanti ada suri kemah Cepat lagi sini Lain lagi tembak bajunya Pak Ustadz Ya Apa temannya? Ada flower-flowernya Ini gabungan bunga kaktus dengan apa semuanya Batu batah Ustadz bagaimana Ustadz? Ustadz muda terbaik di Kota Palu Ini sudah? Oh Jadi Ustadz dari Isi cerama Nuzul Quran tadi ya Nuzul Quran Kan malam ke-17 termada Jangan lupa subscribe Ustadz punya Apa subscribe? Oh Ustadz sudah main Youtube juga? Saya seringan Tapi memang Kalau kita dengar Nuzul Quran ini Pak Opan, Pak Wim Sudah dekat May Allah Tulkahadar ini berakhir Pakat Warisma Pertanyaan kita punya persiapan ini Tidak dirapatkan ini Tadi Tadi dirapatkan ini Apa namanya? Kadarnya turun ya Ia Karena ada Pak Ustadz Apa desa sebelah itu kehilangan 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 kotak amal kehilangan kepercayaan apa kampung sebelah pak ustad ada kehilangan kotak amal yang lagi marak-maraknya ini kehilangan-kehilangan kotak amal jadi kita belum berani buat kegiatan begitu hilang kotak amal makanannya cuma begini kemarin itu ada pizza macam-macam ini ustad temanku sembah yang hilang dia cari juga dari 23 bagaimana ustad kita kan ini sudah menghadapi laylatul kadar apa yang perlu kita persiapkan supaya kita dapat laylah semua tentu laylatul kadar ini sesuatu yang dan siapa dia datang recan ustad kalau ustad satu kok kasih begitu dia simp jatuh emosian aduh ustad satu kalau ustad satu ya kalau ustad satu kan sebut dia tekel jadi memang harus di tahu apa makna laylatul kadar itu kan jangan cuma laylat sama kadar laylat sama kadri yang dihapkan laylatul kadar dari kata laylat maksudnya malam malam kemuliaan betul malam kemuliaan apa maknanya malam yang lebih baik dari seribu bulan andaikan kita dapatkan malam laylatul kadar itu sama dengan kita beribadah sama dengan seribu bulan atau 83 tahun 4 bulan akurat betul betul ustad makanya jangan dicederai laylatul kadar ini dengan sifat-sifat yang tercela mencuri kotak amal maling motor maling sandal itu kan jadi maling perasaan itu kalau malam dulu ya supaya ini Risma tahu ya betul cerita dulu itu ditunggu laylatul kadar sampai pagi tidak tidur betul karena nabi memberikan gambaran bahwa laylatul kadar itu carilah di 10 malam terakhir di malam ganji ramadhan mulai malam 21 23 25 27 29 Ustadz itu sudah yang membuat masjid itu jadi penuh-penuh kalau malam sepulang betul itikafur itikafur sholat pasmih Ustadz ya betul cakup ini pasik dari sini lah bagaimana tidak mau hebat pasik sekarang dia punya kades Ustadz dulu dia punya kades bukan bukan kalau Ustadz dia dulu pasti sudah menang bukan Ustadz dia kalah sekarang sudah berarti mau menang tidak yang sudah pak kades ini sekarang dia tahu yang dia lawan Ustadz harus Ustadz juga dia buat dirinya begitu kalau malam lele tul kadar banyak hilang sendal motor kalau pak kades ini cuma kehilangan kepercayaan saja tapi dengan dengan sekarang jalannya waktu ini kepercayaan itu sudah kembali lagi padanya sudah kembali lagi pak kades ya insyaallah insyaallah ini lele tul kadar ya ya kalau kita kan biasanya ada yang dipermantap atau yang ditingkatkan supaya maksudnya kita lebih dekat mendapatkan lele tul kadar apa itu maksudnya ibadah apa ya betul jadi memang harus ada ibadah yang diforsir untuk mendapatkan lele tul kadar kenapa karena ini cuma satu malam satu malam iya maka berebutlah kita mendapatkan satu kebaikan itu di satu malam makanya ada yang memanfaatkan dengan iktikaf bukan iktikaf itu berdiam diri bukan tidur ada juga orang cuma datang tidak tidur tidak tidur tidak tidur sampai subuh sampai sahur ada juga yang rezikid salawat baca tur'at tadarus infak bersedekah nah itu termasuk amalan yang ditingkatkan Ustadz itu apa kelebihan yang didapati oleh masyarakat yang melakukan itu misalnya contoh oh tiba-tiba pahalanya melimpah atau apa itu kalau ibaratnya mereka mereka iktikaf begitu apa yang didapatkan hasil dari iktikaf dia ada perbedaan setelah keluar ramadhan apa perbedaan setelah keluar ramadhan misalnya yang yang jahat jadi baik yang kemudian maksiat jadi taat yang salah jadi soleh itu ya maksudnya yang kalah jadi menang yang satu periode dua periode Hei, hei, hei! Tung, siapa tau mau cacau ada apa lagi? Yang penting cocok Nah, setar, kan Pak Kada 9 tadi, ditunggu sampai Pak A gitu udah ditukar Sebenarnya apa tanda-tandanya? Oh, ada tanda tanda-tandanya? Oh, ini sudah ini? Ini dia? Di masa ingin cacat? Iya, setidaknya, tiga tanda orang mendapatkan leluh keadaan itu satu Biasanya, udara itu kelihatan atau matahari redup, udara sejuk Kenapa? Karena pada saat itu, pagi hari, malaikat turun Pagi hari? Iya, pagi hari. Pagi hari melihat kondisi matahari itu biasanya tidak cerah, tidak panas Oh, iya Nah, kemudian, kedua adalah ada timbul perasaan ketenangan dalam diri kita Kok ini tenangnya beda ini, tenangnya beda Yang ketiga itu lah, ada perbedaan sikap, sifat, dan perbuatan Dari orang yang tadi sebelumnya mungkin, pelaku kejahatan Jadi orang yang tiba-tiba menjadi orang yang paling baik Ustadz, tapi pertanyaannya, apakah Laylatul Qader ini hanya bisa didapatkan oleh Betul-betul dia orang-orang yang... Yang soleh? Yang soleh Oh, tidak mungkin Atau, maksudnya ada pengecualian bahwa dia ini baru mau berbaiki ibadahnya Terus dia betul-betul TKA Bisa jadi dia dapat? Jadi Laylatul Qader itu, hak semua orang yang ingin mendapatkannya Tidak mungkin, sungguh Berarti kalau kita tadi bilang begitu, sudah jelas pasti tidak mungkin dapatkan Tidak Tidak Untuk seperti ini tadi, mau cermarah dengan Ustadz Ini masih kelas Risma, ini sudah Ustadz Beda ilmunya Tapi belum tentu beliau ini tidak bisa, tidak mungkin kita dapat Tidak Berarti memang apa-apa itu semuanya bisa Asal niat kita mau, yang terpenting itu Tapi apakah Pak Ustadz Ini kan tadi yang kita bahas adalah yang iman dan yang ibaratnya bukan tidak iman Tapi saya tanya Apakah yang dapat itu memang harus di masjid? Atau di rumah pun bisa dapat? Atau memang itikaf ini harus di masjid? Tidak begini Pak Wem Ada cerita di zaman Rasul Kenapa? Masya Allah Jadi sosok Setelah, setelah kasih pinjam surat Jadi ada sosok seorang Yang dalam kehidupannya dia melakukan maksiat terus Tapi di saat dia ada berencana mau ke masjid Belum sempat ke masjid, baru mau berniat Surga tempat Oh iya Jadi maksudnya Pak Wem Tidak selamanya dalam satu bulan Ramadhan kau full ibadah Tapi dengan orang Jadi jangan salah menilai begitu Ya iya iya Jadi Ustadz Saya lihat ekspresi Pak Kades lain Jadi begini Pak Kades ini Kalau saya sudah bicara ayat agak kepanasan beli Bagaimana menurut Pak Kades? Alhamdulillah Sudah sadar sudah masuk Islam juga gitu Betul 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 Tidak ada Tidak ada Tapi di bulan-bulan lain Kok harus baik-baik terus saja hidupmu Harus baik-baik terus saja jam pelit Berarti Ustadz Kalau saya mau tanya Pak Kades Kalau budaya-budaya kita dulu Selain tengah pagi itu Ada tidak Maksudnya budaya-budaya kita yang Oh supaya kita bisa dapat Alhaos Kalau dulu harus banyak bangun turgu Harus banyak bangun Tugu dulu Dulu itu, makasih bunyi dung-dung itu apa-apa ya? Bukan dung bambu, itu meriam bambu itu. Itu maksudnya makasih bangun orang paling... Oh, zaman dahulu. Bapakar-bapakar lilin biasa Pak Kadesa? Ada bapakar-bapakar lilin? Tidak. Tiga hari seumur selain bapakar-bapakar. Namanya Liko itu, Liko. Ah, Tiji Liko. Tapi kalau sekarang tahun ini, menunggu sumu itu keren. Lomba lari. Ini sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu itu kita, Dulu itu dari piring, ditaruh minyak kelapa, Ada apa? Sumbuk? Itu, apa? Kapuk. Bapakar ditaruh. Tiga hari lagi mulai barang ditaruh. Itu bagaimana itu? Itu budaya apa itu? Artinya dikasih menyala. Hilang, iya Pak Kadesa. Dia hilang. Ini harus dia memang... Kalau bicara jangan aneh-aneh lagi di fitnah lagi. Ini Pak Kadesa bertanya. Oh, iya. Ini dulu yang orang tua dulu. Oh, iya. Inilah kelebihannya Pak Kadesa-nya kita. Dia kembangkan, dia dinaikkan ulang lagi. Adat istiadat dan budaya daerah. Tidak gini. Dulu itu yang saya ingat. Transfer. Tiga hari lagi. Tiga hari lagi mulai barang itu. Mau lebar? Itu semua dipasang menyala semua di depan rumah. Ada dulu itu. Sekarang hilang sudah. Kehilangan budaya ini. Itu semua itu. Incha Allah. Insya Allah yang akan muncul lagi di 2024 di teman Bapak. Insya Allah. Amin. Amin. Itu mudanya Pak. Dan itu harus Bapak menunjukkan lagi di 2024 Pak. Tiga hari lagi lebaran itu, orang pasang nilum di terasnya, sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Sebenarnya setiap daerah tuh punya adat dalam rangka memeriahkan dan berbahagia menyambut kemenangan Idul Fitri. Selagi tidak ada unsur pemberosan, tidak ada unsur berhambur-hamburkan uang Kalau hanya untuk bergembira silahkan Dulu-dulu itu biasa di kampung ada terus buku itu Karena saya ini orang dari kampung Pak Kades Dari kampung kita Dari kampung, saya memang mampu bersaing di kota sekali Dari daerah mana gitu dong? Di sini saja Saya kira namun daerah kemanitan Asal kembali Dulan ramadhan ya Itu biasanya Dulu itu kalau malam layatul kader Kan kader Kalau kader disini aja Orang bakar itu pakai apa namanya? Biasanya dari lampu-lampu itu Di Gorontali itu masih apa? Masih juga begitu Lampu dari pambu itu Warna-warni Berarti itu angumurung kali Pak Ustaz Representasi untuk kegembiraan kita menyambut Idulullah Al-Fatih Oh begitu ya Jadi pada intinya betul sudah dibilang Pak Ustaz itu Kita menyambutin hati suci Berbanyak itikaf Tapi di hal A plus 10 ya Malam berapa semuanya? Atau 10 terakhir Oh 10 terakhir ya 10 terakhir Berarti Ustaz Saya mau kembalikan lagi Biar di rumah pun bisa Biar di tempat apapun bisa Yang penting tenang Berzikir Tapi kita sholat Jangan cuma tidur Ya betul Mbak Gades Dia bilang Pak Gades Tidak dirasa Semua selesai ramadhan Kati ada puasa Makanya kok terasa Biasanya Mbak Bila Jadi setelah kesimpulannya Bagaimana supaya kita ini bisa Tentang apa Menjemput kemenangan Menjemput Laylatul Qadar Di 2024 Iya Bismillahirrahmanirrahim Inna anzallahu fi Laylatil Qadar Wa ma'adra larkama Laylatil Qadar Laylatil Qadaril khadril min Al-Qisah Inna anzallahu fi Laylatil Qadar Sesungguhnya taukah engkau apa itu Malam kemuliaan Wa ma'adra larkama Laylatil Qadar Itulah malam yang lebih baik Dari seribu bulan Sudah diberikan gambaran kepada kita Kenapa turunnya malam Laylatil Qadar itu Karena umur umat Nabi Muhammad itu singkat 60 sampai 70 tahun saja Beda umur umat Nabi-Nabi terdahulu Umur umat Nabi Adam itu seribu tahun Jadi pertanyaannya Sahabat Baksana Rasulullah Bagaimana kami mengejar Ketertinggalan ibadah kami Dengan umur umat terdahulu Yang umurnya ribuan tahun Sedangkan kita cuma Di bawah 10-100 tahun Maka dalam kitab Dural Masud Turunlah itu Turunlah itu Namanya Laylatil Qadar Sehingga ketika 1 tahun Atau 10 tahun saja Kita dapatkan Laylatil Qadar itu Sama dengan kita beribadah 834 tahun Sudah bisa Kita tinggalan ibadah kita Dengan umur umat Yang usianya jauh Lebih daripada kita Luar biasa Berarti besok ini Pekades Semua kita ini Satu-satu masjid Jaga Laylatil Qadar Di masjid pasang-pasang Kalau juga bisa jadi penyebab Laylatil Qadar Barang disembak Oh gitu Eh jangan salah kalah Tiap hari Bapak bagi ini Cuman beliau Tidak mau menampakkan diri Ini bagus Sementara ini Dia bagi semua kita Tapi bicara di media Tidak mau menampakkan Tapi ada Kalau Pak Kades Pak Kades Saya taruh di media itu Supaya besoknya Kan setiap hari nih Supaya yang tidak tahu Tahu sudah ke situ Kalian ambil besok itu sembako Pak Kades Sudah tahu tekelannya apa Wim? Ya Memberi tanpa ampun 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 Jangan lu para rekening biasa Jadi dok sultengnya apa di BCF Besok saya punya judul di media Pas sudah bagi itu Memberi tanpa ampun Bisa diambil begitu judulnya Begini apa Pak sawah kan Tapi eh Bicara itu tangan jangan bagi begini Pak mau kena ustad Jadi ustad baku tanggis begini Jadi kemari ustad Ustad datang kemari sendiri Pulang diantar Apa sudah buta ustad Jadi Pak Kades Kesimpulan sedikit pas Kesimpulannya Apa namanya Kebiasaan-kebiasaan Ambil sandal Ambil Mencuri Ya dikurangi tiap tahun Siap Biasa dua pasang Satu pasang saja Tidak ada yang dihilangkan Dihilangkan Pastilah Kalau dikurangi Pak Kades Nanti ada yang dengar Dan bilang Oh kemarin baru satu Nanti satu saja Tosnya dua dulu Baru ini ini betul nih Takutnya Pak Kades Dengan bahasa tadi Pak Kades ini bahaya Nanti dorang pikir Oh ini yang mencuri-curi Oh kemarin Pak Kades bilang Kurangi Berarti kalau malam ini Satu dulu ini malam Kalau dia didapat Dia jawab Karena perintah Pak Kades Tapi ini Ini sudah turun-temurun Terjadi Maksud saya dikurangi Itu tergantung Bila perlu Jangan Jangan Jadi itu tergantung orangnya Mau apapun Pak Kades bilang Tapi kalau cara orang menangkap Tidak bagus Jelek terus Pak Kades Padahal Pak Kades ini bagus Oh Itu yang saya selalu bilang Setiap Pak Kades bicara Kayak selalu jelek terus Di mata masyarakat Padahal yang dilakukan Pak Kades Untuk masyarakat Semuanya bagus Oke Tangka-tangka terus Bayangkan Pak Kades Pak Kades Bayangkan Mas Pak Wim tadi bicara Bukan cuma bulu Saya badiri Oh Sudah 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 Ada lagi Kesimpulan Jadi mari kita Capai Leku kadar Mari kita Kejalan lelukadar Dengan fast Harap Dengan bersungguh Fafiru ilam Kembali kepada Allah Amin Amin Sudah 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 Besok Bacuri Oh Tidak Masih bicara Tadi Oh Tapi Kalau mau dapat Malam lelukat Tukar Kita Pak Wim Dikasin dulu Semua dulu Yang kemana Kiris Bang Sultan Kiris Bang Sultan Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari ke sebelas Semakin kurang Itu sudah Pak Kades Diminum terus Belum diselesaikan Ternyata Tapi Soalnya Pak Wim Tidak biasa Jangan digeser Tidak Bukan Jumlahnya Masih kecil Kasih geser Jumlah Ruang Utangku Cuma 10 juta Ini Kurang Karena saya mau kirim Itu 12 juta 12 juta 12 juta Cuma goreng Ada Ada Mertama Ada Teremburannya Mertama 12 juta 12 juta 12 juta 12 juta 12 juta Pak Kades Mohon bicara Saya kira Gini ya Mudah-mudahan Kampung kita ini Bukan seperti Kampung sebelah Amin Nah Mudah-mudahan Orang Sholat Ya Di masjid itu Aman Pikirannya tidak Sandal saya hilang lagi Ini hilang Ya Saya menghimpul kepada Warga Desa Sarabah Ini Ya mari kita Perbaiki Tingkatkan terus Aman Apa namanya Iman dan takwa kita Kurangilah Atau hilangkan Sama sekali Hal-hal yang Menurunkan Kadar Kadar Itu yang dibilang tadi Kadar Lurkan kadar Lelat Kadar Kadar Saya kira Ini harapan-harapan Kami ya Pemerintah Di kampung ini Seolah kan kita berharap Kampung Sarabah Menjadi kampung Teruji Berdaya saing Beradat Dan beramal Salah Alhamdulillah Apa dicari Tunggu Bacari nomornya Ayah Soalnya Mau tanya Sudah masuk tadi Yang saya kiris Tadi Ini saya mau tunggu Tangan kirinya Saya Bapak Erid Belum tangankan ya Belum Nanti kau tanya Sudah masuk Saya kira demikian Saya ada Yang paling penting Kita harus baku saing terus Terima kasih untuk teman-teman Dari Bang Sulteng juga Terima kasih juga untuk sponsor kita Terima kasih juga untuk sponsor kita Tidak ada ya Gerobak Gerobak Gerobaknya mas Nasi kuning di depan Di depan jalan Apa Tame-tame Saya punya uang tadi Saya punya uang Gitar 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 juga dari Sang Gerseni Palatakoda Jangan lupa Sepaknya ini juga Gila Bagi dari Wan Abut Nyaman Jangan lupa Pesan silahkan Pengli Sabar Sabar Terima kasih Kakawim Terima kasih banyak gorengannya Kemarin pizza Pizzan 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 Berarti Terima kasih Pizzan 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 Siapa tadi kau bilang Kemarin apa Pizzan Pas ada saya Kenapa jadi Harto Isi ini Eh sesuai amal Oke lanjut Terima kasih Ustadz Terima kasih banyak Pak Kades Terima kasih banyak Pak Kades Yeah Banyak sekali pikiran Banyak sekali pikiran Soanso mendekat labaran Main permintaan Banyak orang datamin Pak Kades Terima kasih kakak galang Terima kasih banyak Buat teman-teman juga Tepuk tangan dulu Untuk yang di love friend Ada sekitar 20 ribu orang Kurus Arabah Oh begitu ya Yang menanti Yang menanti Vidal Pela Dunia Kemarin Tidak jadi 20 20 Iya 20 Oh Eh siapa Bapak pesen kau Eh Bisa datang ke Yang penting Kita bangkusaya Yang penting bangkusaya Yang penting bangkusaya Yang unang bangsunting Oh iya Kita unang bangsunting Bangorok Kita unang bangsunting Kita unang bangsunting Rasa sayang Eh rasa sayang sayang Eh lihat dari jauh Rasa sayang sayang Beli papan Beli kampan Beli ember Di watak Nama opan Memang banyak Yang selah bercuma Sayang Rasa sayang sayang Eh lihat dari jauh Rasa sayang Bisa Pagi-pagi Beli bawang Biar tidak asam urat Kalau mau simpan uang Tumpang sutem Palu Bers Rasa sayang Eh lihat dari jauh Rasa sayang 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 Berarti tidak puasa Kalau ingin cari siapa Cari saja Ayah dan t-shirt Eh lihat dari jauh Rasa sayang sayang Eh rasa sayang sayang Eh lihat dari jauh Rasa sayang sayang Beli udang Beli gurita Digoreng wawan Sampai pagi Kalau turunnya padewan kita Katanya perlu di depannya Alek lagi Rasa sayang Eh rasa sayang sayang Eh lihat dari jauh Rasa sayang sayang Jalan-jalan ke pasar hewan Jangan lupa membosok bibi Perkenalkan ini padewan Tahun depan duduk lagi Rasa sayang Rasa sayang 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 Jalan-jalan ke dokter gigi Jangan lupa membosok bibi Kalau padewan duduk lagi Jangan lupa aspirasi Rasa sayang Eh rasa sayang sayang Masih ada di depan Tidak ada di jauh Rasa sayang sayang Jangan lupa membosok bibi Oke terima kasih Jangan lupa membosok bibi Jangan lupa membosok bibi Beli tahu saya di sana Kamu lanjutkan Masyarakat Masyarakat Rasa sayang Eh rasa sayang sayang Eh lihat dari jauh Rasa sayang sayang Pagi-pagi pergi memahat Memahati Raja Ampat Kalau lihat pahit dayat Jangan lupa 2024 Rasa sayang Eh rasa sayang sayang Dilihat dari jauh Rasa sayang sayang Bikin rumah Bikin atap Tanam jagung Jatuh dirambat Kalau tanya masalah hutap Tanya sama yang menjabat Rasa sayang 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 Dilihat dari jauh Rasa sayang sayang Terima kasih Terima kasih Dilihat dari jauh Saya sayang sayang Terima kasih.